Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbi ajumain amma ba'du Hadirin rahimahumullah Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Karena pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita Bisa berkumpul di masjid ini Pujuan kita tiada lain Yang pertama adalah mencari rita Allah Yang kedua menghidupkan agama Allah Dan yang ketiga mensyukurin imat akal dengan Belajar ilmu agama yaitu pelajari kitab al-hikam Mudah-mudahan dengan niat ini Allah senantiasa meridui Terhadap kita Dan mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur Salawat setera salam Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW Melalui kajian kita pada malam hari ini Mudah-mudahan dicatat Kita semua termasuk kelompok umat Muhammad Yang mendapat syafat yaumul kiamah Ikbar katil fatiqah Alhamdulillah ibn al-shantan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyakan abduh wa iyaakan asta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina hamta alayhim Guairil mawdub alayhim Walamdulillahirrahmanirrahim Amin Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi Wa man tabi'ahum bishanin layum bittin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakan abduh wa iyaakan asta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina hamta alayhim Guairil mawdub alayhim Walamdulillahirrahim Amin Sallilamu sallifatil kita bernuhatai Lasyukan dari man syarokai Mam syarokawi Kodasallahi rahu ma Wana wa rakob rahumah Wa'adda alayna min barakatihim wa yuli terajatihim wa hamdira alayna huwaiswa karamatihim fitterani Kudisya Allah syurul azizya wa lillahi laluhum al-fatihah A'udzubillahimna sultanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin Iyaka nabudu wa iyaka nasta'ini dina sirat al-mustaqim Sirat al-ladhina alhamd alayhim Gwairil mahtubi alayhim wa lathalim Amin Bismillahirrahmanirrahim Khamdulillahirrahmanirrahim Abdul Qadir al-Jalanir Syahmat Kabir Arifah Syahmat Badawi Arifah Sa'adil Kharoni Wajahmi Allah Disatil Gunung Menjadiwa Sayyidi Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jajri Rahmatullah Al-Layhim Wa Qadir Assalamualaikum Insya'ulillahi Lomul Fatiha A'udzubillahimna sultanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka nabudu wa iyaka nasta'ini dina sirat al-mustaqim Sirat al-ladhina alhamdulillahirrahim Guairil maghdubi alaihim Maladhalin Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Kalau kita bisa sholat duha, sholat tahajud Ini namanya rizikinya roh Sebelum kita bisa sholat duha dan sholat tahajud itu Sebelum kita lakukan Itu dulu Allah sudah ngasih riziki Yaitu kamu nanti ketika di dunia melakukan sholat duha Ketika di dunia kamu nanti melakukan sholat tahajud Kadangkala yang begini ini kita tidak mengira bahwa itu juga riziki Sholat itu juga rizikinya roh Bahkan rizikinya roh itu lebih penting daripada rizikinya jasad Kenapa? Karena kalau rizikinya jasad akan hilang di dunia Habis di dunia Kalau rizikinya roh akan nembus sampai akhirat Maka kita ini perlu gelisah, perlu susah Jika rizikinya roh dicabut Tidak perlu kita menangis jika rizikinya jisim Ini dia kurangi oleh Allah Ngaji gini ini ya rizikinya Roh Dulu tilaukul mahfad sudah ditentukan oleh Allah Bahwa kita ini ngaji pada malam hari ini Ini ya riziki Yang perlu kita syukuri dengan tidak henti-henti Baik siang maupun malam Apalagi rizikinya jasad Lebih ditentukan oleh Allah Maknanya kalau Allah memberikan kita sesuatu itu Bukan karena Upaya kita Pendekatan kita kepada Allah Memang Allah itu sudah mahadirmawan Tanpa diminta riziki jasad Reziki jisim itu Oleh Allah Mesti dikirim Ada binatang Kayak cica Cica itu hidupnya hanya Dinempel di tembok aja Dia itu rizikinya mengharapkan Binatang-binatang yang nempel di tembok Tapi karena anugerahnya Allah Si cica itu ya hidup Ya sampai berkembang Padahal dia hanya nyari makan Binatang-binatang yang nempel di tembok Karena rizikinya oleh Allah ya didatangkan Ada binatang yang Nempel di tembok Dan binatang itu gak sadar Dekati aja cica Dimakan oleh cica Yang dimakan oleh cica itu ya sudah memang Rezikinya Kalau reziki jisim itu oleh Allah dikirim Kita gak usah khawatir Kita goreng ikan asin Ikan cuwe Lupa gak ditutup Disitu disantap kucing Ketika disantap kucing itu Itu memang rezekinya kucing Melalui kita Karena kucing gak mungkin Nyelem di laut Ngambil ikan cuwe itu Ini dia Jalannya bagaimana Allah menggerakkan Nelayan Jaring ikan-ikan yang kena Dari nelayan Allah menggerakkan Pedagang Dibawa 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 Sampai ke tangan kita Nelayan Pedagang Orang-orang yang membawa ikan itu semuanya Hanya hanya laksana mayat yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah Akhirnya sampai ke tangan kita Kita goreng Ketika kita goreng Kita bikin lupa oleh Allah Dimakan oleh kucing Itu sudah rezekinya Kucing itu Jadi ikannya yang mendatangi kucing Bukan kucing mendatangi ikannya Kalau kucing datang ikan harus ke laut Nyatanya enggak Datang Sudah sampai digoreng Yang goreng Lupa Lupanya itu Sudah ditentukan oleh Allah Jadi enggak ada sesuatu Apapun Di jagad raya ini Yang enggak Ditentukan oleh Allah Dulu sudah ada Tulisannya Skenarionya sudah ada Jadi kalau kita angen-angen Kucing makan ikan kita ini Ya kita senyum aja Besarnya dikerta aja Tapi enggak boleh dendam Masih dikauwajar Tinggal separuh lo diambil Ya kok ya tega Ya istilah ikhlasin Itu sudah rezekinya Kucing itu Ya rezeki kita juga Kita enggak nyangka Kita mungkin dulu di kampung Tiba-tiba digerakkan oleh Allah Pergi ke kota Dari kota Tiba-tiba dapet jodoh Umpamanya dapet jodoh Dapet jodoh Ya terus sampai sekarang Ini kita juga Enggak menyadari Itu semuanya yang menggiring Allah Yang menciptakan kita Allah Yang ngasih rezeki kita Allah Jadi enggak usah khawatir Rezeki sama ciptaan Sudah digandeng oleh Allah Apa yang nyampai Kepada mulut kita Yatilah rezeki kita Tapi di dalam hadis Ada keterangan begini Allah itu Memberikan rezeki Seorang hamba Berupa kekayaan Karena orang itu Tidak akan sempurna Imannya Kecuali dengan kaya itu Seandainya orang itu Dikasih marat Pasti dia akan kufur Maka ada rezeki Orang itu harus Kaya Kalau enggak kaya Dia imannya akan Jatuh Ada anda Mbak Allah Yang diberikan rezeki itu Berupa melarat Imannya enggak akan sempurna Kecuali dengan melarat itu Seandainya Allah Ngasih orang itu Kekayaan Pasti dia akan kufur Ada orang dibikin kaya Nanti kalau dia enggak kaya Akan kufur Orang dibikin melarat Nanti kalau kaya Akan kufur Berarti itu sudah Letaknya masing-masing Kita cukup Bersyukur kepada Allah Apa yang telah Dibarikan Dan yang hilang Kita bersabar Itu aja Intinya Doa kita Sholat kita Dikir kita Ibadah kita Ini enggak bisa menarik Pemberiannya Allah Karena sebelum kita berdoa Itu sudah ada Ketentuannya Bahwa rezeki kita ini Sudah ada di sana Bahkan kita sholat Kita dikir itu Juga sudah Ada Apalagi usaha kita Kerja keras kita Keilmuan kita Kuliah kita Juga enggak ada Unsur apa-apa Bisa menarik rezeki Karena ketika kita Usaha itu Kita enggak sadar Allah ngasih rezeki Kita punya keku Kuatan Bisa berusaha Yang gerakan Kita bisa berusaha Itu Allah Rezeki yang kita ambil Hakikatnya juga Milik Allah Yang ngasih ilmu kita Ini juga Allah Sampai jadi orang pintar Orang Profesor Umpamanya Ini semuanya Dari Allah semua Bukan kita Kita ini Asalnya apa Enggak berupa apa-apa Kok punya Itu loh Aneh Kita lanjutin Kita lanjutin Lalisa Enminkah Tidak karena sesuatu Darimu Karena diri kita itu Ada yang memiliki Jasad kita Milik Allah hidup kita Milik Allah roh kita Milik Allah Ewa Ewa Mengasih sesuatu Itu bukan karena doa Tapi karena Allah Memang mahadir mawan Sebelum kita Diciptakan Memang rezeki kita Itu sudah Ada Nah doa kita ini Doa kita itu Merupakan anugerahnya Allah Pertolongannya Allah Pemberiannya Allah Doa itu Sebenarnya Ya sudah Rezeki Jadi orang itu Kalau dikasih rezeki Oleh Allah Rezeki Jisim Sandang pangan Umpamanya Juga Dikasih Rezeki doa Itu mestinya Lebih bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Kau telah memberikan Rezeki doa Rezekinya roh Dan kau telah Memberikan Rezekinya Jisim Jadi tambah Sempurna Keimanannya Gitu loh Jadi kalau kita Berdoa itu Alhamdulillah Ya Allah Kau telah memberikan Saya inti Sari ibadah Ad doa Muhul Ibadah Doa itu Sari patinya Ibadah Ad doa Silahul mu'min Doa itu Pedanya orang Mu'min Jadi kita Bersyukur Kita berdoa Itu sudah Dikasih rezeki Namanya Rezekinya roh Nah doa itu Berfungsi Menampakkan Bahwa kita ini Seorang hamba Sejati Mesti butuh Kepada Allah Jadi doa itu Sudah rezeki Nah kalau kita Berdoa Lantas kita Dikasih rezeki Juga rezeki Jisim Maka orang itu Telah diberikan Rezeki Dohir Ya rezeki Batin Tambah Tambah Syukurnya Kita berdoa Yang Menggerakkan Kita bisa berdoa Siapa Allah Jadi doa Jadi doa itu Pertolongannya Allah Hanya saja Tilakul Mahfudnya Nanti Rezekimu Yang berupa Jisim itu Saya kasihkan Kepadamu Dibarengi Dengan Rezekinya roh Kamu Kasih rezeki Saya kasih rezeki Bisa doa Tapi kamu Tidak boleh Nyangka Rezeki yang saya Berikan itu Karena doamu Karena kamu itu Mayit Mayit itu Tidak bisa Bergerak Kalau doa Sampai bisa berdoa Ini karena Yang hidup Gitu loh Jadi doa-doanya Itu rezeki Sandang pangan Rezeki Doa Juga Rezeki Wal amali Soli Dan amal-amal Yang soli Amal-amal Yang soli Ini juga Rezeki Termasuk Rezekinya Roh Kalau kita hidup Di dunia Bisa beramal Soli Lantas Allah memberikan Rezeki Jisim Sandang Pangan Membarengi Dengan amal Soli Kita Ini Ini juga Merupakan Anugerahnya Allah yang Besar Kita di dunia Bisa beramal Soli Oleh Allah Dikasih Rezeki Rezekinya Halal Bersyukur Tambah Tambah Syukur Rezekinya Kalau tambah Tambah Syukur Ditambah Tambah Oleh Allah Orang Orang Itu Tidak Akan Pernah Merasa Kekurangan Di Dalam Hatinya Jadi Amal Soleh Itu Rezeki Amal Soleh Itu Amal Yang Membuat Kemaslah Terakhatan Suatu Amal Apabila Dia Beramal Orang Yang Ada Di Sekitarnya Menjadi Tentra Menjadi Damai Namanya Soleh Suluh Artinya Kedamai Kedamaian Amal Yang Membuat Kedamaian Seseorang Apabila Dia Disitu Suatu Perusahaan Maka Perusahaannya Akan Anteng Tentram Tidak Ada Pertengkaran Itu Namanya Amal Amal Soleh Itu Laksana Air Amal Yang Gak Soleh Itu Laksana Api Apabila Datang Amal Soleh Maka Amal Amal Yang Gak Soleh Jadi Padang Karena Ada Orang Ngasih Rezeki Amalnya Sudah Bukan Amal Soleh Lawan Katanya Amal Soleh Amal Toleh Amal Yang Nyimpang Dari Keben Naran Di Dunia Dikasih Kerjaan Amalnya Amal Yang Tolleh Nyimpang Dari Keben Naran Rezekinya Juga Gak Halal Itu Namanya Betah Betakah Sudah Kerjanya Gak Jujur Rezekinya Gak Halal Jadi Selagi Kita Ini Bisa Jujur Tidak Menyimpang Dari Kebenaran Rezekinya Halal Itulah Namanya Nikmat Dohir Nikmat Batin Hanya Kalau Bekerja Yang Hati-hati Jangan Sampai Berdosta Jangan Sampai Mengambil Yang Bukan Hak Nya Mohon Kepada Allah Agar Kita Dijaga Dari Kemah Kemah Kemasihatan Keterakaan Penyimpangan Jadi Ada Orang Dikasih Amalnya Soleh Rezekinya Halal Ada Orang Dikasih Rezeki Ya Dia Berdoa Juga Dua Rezekinya Amal Soleh Rezeki Yang Halal Tersyukur Karena Orang Itu Disuruh Soleh Kan Susah Orang Kerja Enggak Jujur Susah Daga Enggak Boongin Orang Susah Tapi Kalau Allah Nolong Enggak Ada Yang Susah Amal Soleh Itu Termasuk Rezeki Jadi Intinya Doanya Ya Sudah Ditentukan Amal Soleh Ya Sudah Ditentukan Rezeki Sandang Pangannya Ya Sudah Ditentukan Jadi Seolah Allah Hidup Itu Hanya Mandang Anugerah Allah Aja Dimana Engkau Berada Ketika Pemberianya Allah Itu Dihadapkan Kepadamu Diberikan Kepadamu Waya Bermelari Ayah Bimanal Inayah Dengan Memakai Makna Inayah Pertolongan Dimanakah Keberadaan Ketika Pemberianya Allah Dan Pertolongannya Allah Itu Dihadapkan Kepadamu Ay Inaka Kunta Makduman Ay Inaka Artinya Sesungguhnya Engkau Itu Kunta Ada Siapa Engkau Itu Makduman Orang Yang Ditiadakan Fil Azali Di Dalam Azali Dulu Sebelum Makhluk Diciptakan Yang Ada Nyadzat Namanya Akhadiat Akhadiat Itu Makom Nyadzat Datullah Sebelum Menciptakan Makhluk Ketika itu Makhluk Belum Ada Langit Bumi Seisinya Belum Ada Rezeki Manusia Juga Belum Ada Manusianya Belum Ada Berarti Kita Ini Memang Asalnya Dari Sesuatu Yang Gak Ada Jadi Yang Gak Ada Itu Gak Pernah Punya Gitu Sebelum Kita Diciptakan Oleh Allah Kita Itu Gak Berupa Apa Apa Yang Gak Punya Apa Apa Ya Gak Ada Mak Duh Namanya Gak Berwujud Apa Apa Punya Apa Kita Ketika Itu Kita Enggak Ada Yang Adanya Allah Menunjukkan Kebesarannya Dengan Mengeluarkan Nur Yang Namanya Nurullah Dan Nur Muhammad Dari Nurullah Dan Nur Muhammad Ini Maka Terjadilah Alam Semesta Dengan Ditentukan Seluruh Kederajatannya Udah Ada Loh Ketika Itu Belum Ada Lantas Oleh Allah Diwujudkan Jadi Ada Jadi Semuanya Yang Kita Miliki Ini Dhoir Sampai Batin Itu Berasal Dari Sesuatu Yang Gak Ada Yang Oleh Allah Diwujudkan Itu Ya Langit 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 Bumi Sampai 6 Hari Itu Maksudnya Manusia Itu Harus Lambat Laun Gak Boleh Keburu Buru Untuk Menggabes Sesuatu Yang Dia Inginkan Allah Ajakun Bisa Tapi Allah Memberikan Contoh 6 Hari Langit Bumi Itu Kemudian Allah Bersemayam Di Aras Ya Lamu Mayali Jufil Arti Wa May Y Ruj Min Ha Allah Mengataui Apa Yang Ada Di Dalam Bumi Termasuk Kita Sampai Seterusnya Itu Dalam Pengatauan Allah Gak Ada Orang Kok Terlantar Karena Allah Gak Ngelihat Gak Ada Allah Juga Mengataui Apa Yang Keluar Dari Bumi Wa May Y Y Sama Wa May Y Turun Dari Langit Dan Apa Yang Naik Ke Langit Wa Wawa Ma'akum Aina Makuntum Allah Bersamamu Dimana Saja Kamu Berada Jadi Kita Itu Gak Pernah Lepas Dari Pengawasan Allah Dimana Saja Kamu Berada Allah Itu Menyertaimu Yang Membuat Kita Jauh Itu Hati Kita Lupa Kepada Allah Wallahu Bima Ta'maluna Bashir Allah Dat Yang Mengatau Melihat Apa Yang Kamu Lakukan Yang Kita Lakukan Dalam Pengatauan Allah Udah Diketahui Oleh Allah Mulai Kita Belum Berwujud Manusia Sampai Berwujud Manusia Jadi Yang Perlu Kita Ingat Ingat Kita Itu Berawal Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Karena Allah Itu Wujud Selain Allah Hukumnya Tidak Wujud Namanya Adam Kok Wujud Itu berarti Yang Mengawali Wujudnya Allah Sebelum Wujud Tidak Berupa Apa-apa Yang Tidak Punya Apa-apa Itu Namanya Azali Yang 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 Dimaksud Azali Itu Makhluk Belum Tercipta Ketentuan Allah Diciptakan Oleh Allah Azali Itu Makhluk Belum Tercipta Ketentuannya Sudah Ada Wah Yelza Mimindalika Adam Mas Yastur Minka Kalau Asal Makhluk Diciptakan Memang Tidak Berupa Apa-apa Ya Tidak Ada Apa-apa Yow Yelza Mimindalika Maka Harus Mimindalika Dari Yang Demukan Itu Adam M Ketidak Adanya Sesuatu Yang Keluar Minka Darimu Kalau Begitu Sesuatu Yang Keluar Darimu Itu Juga Tidak Ada Karena Dirimu Asalnya Tidak Ada Maka Apa Yang Keluar Dari Dirimu Termasuk Itu Asalnya Juga Tidak Ada Wallahu Kholakokum Wama Takmalun Allah Yang Menciptakan Kamu Dan Allah Yang Menciptakan Amal Amal Mu Jadi Kita Diciptakan Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Menjadi Ada Jelas Adanya Itu Semuanya Milih Allah Termasuk Doa Kita Itu Makanya Hati Kita Itu Harus Goib Goib Itu Memandang Sebelum Makhluk Tercipta Asalnya Semuanya Yang kita Lakukan Tidak Ada Kok Sampai Wujud Itu Yang Mewujudkan Allah Dan Wujudnya Itu Juga Milih Allah Jangan Sampai Tidak Allah Kadangkala Kan Kita Ini Lupa Hatinya Merasa Yang Wujud Itu Makhluk Itu Sendiri Kita Angen-angen Makhluk Itu Ada Padahal Tidak Ada Asalnya Tidak Ada Wujudnya Apalagi Rezekinya Apalagi Doanya Makanya Keberadaan Kita Sekarang Ini Namanya Keberadaan Yang Bah Yang Baru Dan Nanti Akan Diambil Oleh Empunya Makanya Apa Saja Yang Kita Miliki Suatu Saat Akan Hilang Kekuatan Akan Ber Kurang Apa Aja Di Dunia Ini Menunjukkan Memang Ada Penguasa Hakiki Selain Kita Allah Miliknya Langit Dan Bumi Seisinya Allah Yang Menghidupkan Allah Yang Mematikan Allah Yang Mekuasa Atas Segala Sesu Waktu Orang Sehat Bikin Sakit Orang Sakit Bikin Sembuh Itu Hanya Allah Allah Katanya Miliknya Allah Apa Saja Yang Ada Di Langit Di Bumi Dia Yang Menghidupkan Dia Yang Mematikan Dia Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Berarti Kalau Yang Menghidupkan Itu Allah Kita Tidak Boleh Merasa Punya Hidup Yang Mematikan Ya Allah Kita Harus Sadar Bahwa Kematian Itu Akan Diambil Kapan Saja Oleh Allah Ketika Allah Sudah Menghidupkan Makanya Kita Harus Mawas Diri Hati Kita Harus Ingat Mau Dimana Saja Kamu Berada Kamu Akan Disusul Kematian Tapi Kadangkala Angan Angan Kita Membalap Terhadap Angan Angan Kematian Itu Angan Angan Kita Ini Sekarang Sudah Merancang Hidup Untuk Tahun Kedepan Gak Ngerti Setengah Bulan Lagi Kita Meninggal Gak Ngerti Ya Orang Yang Lupa Kematian Merancang Hidup Yang Kayak Begitu Itu Dinamakan Tulul Amal Panjang Angan Angan Jadi Setiap Kita Angan Angan Hati Kita Harus Mengatakan Ya Allah Apabila Umur Saya Nanti Besok Masih Ada Wujudkan Angan Saya Apabila Tidak Ada Maka Jadikan Angan Angan Yang Yang Positif Yang Tidak Menimbulkan Adab Mumur Kamu Jadi Setiap Kita Berangan Angan Harus Dibatasi Bahwa Kita Ini Pasti Akan Mati Kapan Saja Dimana Saja Maka Rasulullah Sampai Membuat Garis Garis Panjang Lantas Diselang Selangi Dengan garis Pendek Kata Rasulullah Garis Pendek Pendek Itu Apa Kita Sahabat Ini Rintangan Hidup Manusia Lantas Batas Garis Batas Yang terakhir Itu Apa Itu Ajal Manusia Lantas Yang Membalap Membalap Garis Panjang Itu Apa Ini Hangan Hangan Manusia Membalap Ajalnya Rancangan Kita Udah Penuh Otak Kita Untuk Tahun Depan Kita Nggak Ngerti Apa Kita Nggak Ada Jaminan Subuh Nanti Kita Masih Ada Umur Aja Nggak Tahu Nggak Nggak Tahu Pokoknya Apa Yang Diberikan Sekarang Ini Kita Pergunakan Sebaik Mungkin Dengan Bersyukur Dan Bersah Bersahabat Jadi Kalau Asal Kita Tidak Ada Apa Yang Keluar Dari Diri Kita Ini Asalnya Juga Tidak Ada Termasuk Doa Dan Amal Soleh Tadi Lamyakun Fi azali Ikhlasul Amal Lamyakun Tiada Fi azali Di dalam Azalinya Allah Apa Ikhlasul Amalin Ikhlasnya Beberapa Amal Ay Amalin Artinya Beberapa Amal Kholis Satin Yang Murni Yang Ikhlas Kadoai Seperti Doa Wasolati Dan Sholat Wasami Dan Puasa Jadi Doa Sholat Puasa Itu Kalau Allah Dulu Dilahul Mahfudnya Tidak Menentukan Kita Bisa Doa Bisa Sholat Bisa Puasa Tidak Akan Ada Sampai Sekarang Tapi Allah Karena Sudah Menentukan Di Sana Kamu Nanti Sholat Kamu Nanti Doa Kamu Nanti Puasa Maka Sekarang Terjadi Kita Berdoa Kita Sholat Kita Puasa Berarti Yang Mewujudkan Kita Doa Sholat Puasa Itu Hakikatnya Hanya Allah Bukan Dari Diri Kita Sendiri Karena Diri Kita Sendiri Berasal Sesuatu Yang Tidak Ada Berasal Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Jadi Ketika Kita Berdoa Hati Kita Harus Goib Apa Goib Memandang Bahwa Doa Kita Ini Sebelum Saya Berdoa Allah Sudah Menentukan Saya Berdoa Sebelum Sholat Allah Sudah Menentukan Saya Sholat Dulu Sebelum Puasa Dulu Allah Sudah Menentukan Saya Berpu Puasa Sehingga Apa Yang Diberikan Oleh Allah Itu Kita Senantiasa Bersyukur Karena Apa Karena Kebaikan Allah Membalap Terhadap Kebaikan Kita Sendiri Itu Sholat Itu kan Kebaikan Tapi Ternyata Allah Yang Lebih Baik Karena Allah Yang Menghadir Kita Bisa Sholat Bukan Yang Baik Sholat Kita Puasa Itu Amal Baik Tapi Allah Lebih Baik Karena Allah Yang Menghadir Kita Bisa Berpuasa Tanpa Allah Kita Tidak Akan Bisa Doa Tidak Akan Bisa Sholat Tidak Akan Bisa Berpuasa Maka Bersyukurlah Dengan Pemberian Allah Itu Jangan Sampai Berperasangka Bahwa Reziki Yang Diberikan Oleh Allah Datang Karena Doa Kita Karena Sholat Kita Karena Puasa Kita Tapi Bersyukurlah Ketika Kita Diberi Begitu Itu Berarti Allah Telah Memberikan Nikmat Yang Namanya Rezikinya Roh Nah Rezikinya Roh Itu Hanya Diberikan Kepada Orang Orang Yang Islam Kalau Tidak Islam Tidak Dikasih Reziki Roh Hanya Dikasih Reziki Jisim Makanya Sampai Allah Sampai Tegar Janganlah Menipumu Muhammad Berbola Baliknya Orang Orang Yang Gali Ibadah Mencari Harta Benda Dari Negeri Satu Ke Negeri Yang Lain Mata Unt Kolel Itu Kehidupan Yang Sebentar Kegembiraan Yang Sebentar Dia Hanya Menikmati Di Dunia Suma Ma'wahum Jahannam Wabi Salmi Hat Kemudian Kalau Dia Sudah Mati Tempat Kembali Mereka Adalah Neraka Jahannam Neraka Jahannam Itu Seburuk Buruknya Tempat Tinggal Mereka Karena Orang Orang Yang Gali Ibadah Itu Hanya Dikasih Reziki Jisim Gak Dikasih Reziki Roh Jangan Salu Terhadap Mereka Maka Kita Bersyukur Ketika Hidup Di Dunia Ini Dikasih Rezikinya Roh Dikasih Rezikinya Jisim Jangan Silo Terhadap Kesuksesannya Orang Orang Yang Gak Ali Karena Mereka Hanya Dikasih Reziki Roh Mata Un Khol Itu Hanya Sebentar Kata Allah Walau Wujudu Akhwalin Dan Tidak Wujudnya Beberapa Akhwal Keadaan Sampai Kita Mempunyai Keimanan 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 Luar Biasa Rajin Ibadah Rajin Dikir Rajin Sholat Itu Juga Asalnya Gak Ada Yang Wujud Itu Juga Anugrah Anugrah Allah Kerajinan Nyisirkan Rasul Rasul Tandanya Tandanya Orang Memakmurkan Masjid Bersyukur Itu Rezeki Juga Mengaji Ini Termasuk Bagian Dari Memakmurkan Masjid Memakmurkan Masjid Memakmurkan Kuburan Utama Mana Ya Utamaan Memakmurkan Masjid Kalau Masjid Ada Langsung Yang 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 Rame Malah Kuburan Bukan Masjid Ini Namanya Salak Kaprah Masjid Masjid Yang Rame Ya Sejarah Kubur Ya Boleh Karena Itu Mengingatkan Kematian Tapi Jangan Sampai Yang Rame Kubur Masjid Sepi Gelir Jara Waris Solo Mobil Numbuk Numbuk Akhirnya Masjid Kosong Masjid Kalau masuk masjid Ketika dia masuk masjid Duduknya itu dihitung sholat Jangan masuk-masuk aja Ketika masuk duduk Duduknya orang itu dihitung sholat Ini bedanya orang berilmu sama ngabar Masuk masjid Sebelum duduk Keluar dari masjid Berlimpah-limpahnya Oranya orang tersebut Bahkan Ternyata semuanya itu Sesuatu yang asalnya gak wujud Jadi wujud Kita gak ada Jadi ada ini Semuanya adanya kita Wujudnya kita Sholat kita Ibadah kita ini Itu murni anugerahnya Allah Itu murni Keagungan pemberian Allah Bukan dari kita sendiri Bukan Karena kita ini asalnya gak ada Bersyukur sekarang ada Lima koblau Muradifun lima koblau Ini Sesinonim dengan Keterangan sebelumnya Fadoa'u doa'u doa'u Itu laisa Tiada itu sababan Menjadi sebab Muasirun yang mempengaruhi Filmatubi di dalam sesuatu yang dituntut Doa itu Tiada Sesuatu yang bisa Mempengaruhi terhadap Sesuatu yang dituntut Atau diminta Amal-amal soleh juga bukan Penyebab yang mempengaruhi terhadap Pertolongannya Allah Jadi kita masuk Surga, selamat dari neraka Itu bukan karena Amal-amal soleh kita Allah memberikan rezeki yang berlimpah-limpah Kepada kita juga bukan karena doa kita Tapi semata-mata Itu semuanya hanyalah Anugerah dan pemberiannya Allah yang besar Bukan karena kita Itu namanya Fadlul minal Anugerahnya Allah Hanya karunianya Allah Ya rahmatnya Allah, bukan karena jasa kita Karena kita itu gak pernah berjasa Karena asal kita itu gak ada Dihujudkan oleh Allah Dikasih kekuatan Dikasih rezeki bisa ibadah Semuanya Setelah bisa Ini sebenarnya jasanya Allah Bukan jasa kita Jasanya yang membuat robot itu Bukan jasanya robot Itu kan gitu Manusia kayak robot Kalau robot itu bisa bersasak Ngambili sesuatu Itu bukan robotnya yang hebat Yang hebat siapa? Yang punya robot Wallah alam Ini bisa dilihat Hadis Jafatil aklam Wata wiatis suhuf Pena-pena telah mengering Lembaran-lembaran amal telah ditutup Maksudnya sekarang ini Maksudnya Pena-pena sudah menulis Semuanya itu sudah ditulis oleh Allah Buku-buku catatan kehidupan manusia ini Sudah ada Sudah dilempit Sebelum manusia diciptakan di dunia Sudah ada catatannya Ada khadis Ma'asobah min musibatin fil'arti Walafi angfusikum Ayat Allah Quran Ma'asobah tiada Menimpa min musibatin Dari musibah fil'arti Di bumi Walafi angfusikum Dan di dalam diri kamu sekalian Ilafi kitabin Kecuali di dalam Laukul mahfud Kitab itu artinya Laukul Makhlum min kobli'an Nabru'aha Sebelum musibah itu Ditampakkan di dunia Jadi Tiada musibah yang terjadi di bumi Di dalam diri kamu sekalian Kecuali itu sudah ditulis Di dalam Laukul mahfud Sebelum makhluk diciptakan Min kobli'an Nabru'aha Sebelum makhluk ditampakkan di dunia ini Catatannya sudah Atau'ah Inna dalika Allahi Yasir Sesungguhnya demikian itu Mudah Atas Allah Itu ayatnya masih ada terusannya Sebuahnya Likaila taksu Alama fatakum Walata froku Bima atakum Semuanya itu sudah ditulis Terhadap Kamu sekalian itu Itu supaya Kalau ada yang hilang Kamu tidak putus asa Karena sudah ditentukan Kalau kamu dapat nikmat Kamu tidak sampai gembira Sampai melupakan ibadah kepada Allah Karena ini bukan milikmu Nikmat itu Tapi berlakulah yang Yang sedang Jangan berlebih Yang sampai melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalilnya Bahwa semua sudah ditulis Di dalam lahul Makhluk surat Al-Khadid Ayat 22 Dan mungkin ada yang bertanya Apa kira-kira Jadi ini bukan Melarang orang berdoa Bukan Artinya Memberikan roh Kalau kamu doa itu Kamu harus mengerti Bahwa doamu itu Tidak ada Asalnya Kok ada itu Dulu kamu sudah Dikasih anugerah oleh Allah Kalau ditulis Kamu bisa berdoa Makanya sekarang Jadi kenyataan Ketika kamu berdoa Kamu harus merasa Doa itu anugerahnya Allah Bukan kekuatanmu Maksudnya kan begitu Bukan tidak boleh Berdoa Nanti salah paham Kalau begitu Kalau semuanya ditentukan Tidak usah doa Berarti kalau tidak doa Orang itu tidak dikasih rezeki Roh ketentuhannya Kalau orang tidak dikasih rezeki roh Itu ketentuan yang jelah Yang jelakah Ya Kalau tidak nanya Kita tutup Mudah-mudahan Apa yang kita kaji Pada malam hari ini Menambah wawasan kita Kepada Allah Terutama dalam masalah Iman, Tauhid Islam dan Mudah-mudahan kita semua Dikumpulkan oleh Allah Orang-orang yang Ahli syariat Orang-orang yang Ahli tarikoh Orang-orang yang Ahli khakikot Orang-orang yang Ahli ma'rifatillah Begitu juga keturunan-keturunan kita Bibergadil Fatihah Alhamdulillah Ya Hamid, Ya Mubdu, Ya Mu'id, Ya Rahimu, Ya Wadud, Agnina Bihalalika. Wa Agnina Bihalalika, Wabituatika, Anmaksyatika, Wabifatika, Manasiwak. Allahumma ca'alna wa zaujatina wa uladana wa banaatina wa iyalnu karobatina. Min ahlil imani wa tawkhidi wal islam, wa min ahlil istiqaman wa al-khusnil khotimah, Rabbana dina fit dunia hasanah, wa fila khrati hasanah wa qinaada banar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.